Dan Pemirsa, seperti apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan kasus pelecehan seksual oleh Oknum Guru? Sudah ada reporter kami, Ryo Pambudi di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Keperan Baru. Ryo, perkembangan terbaru dari kasus pencabulan ini seperti apa? Ya Ryo, sejak orang tua korban melaporkan tindakan pencabulan yang dialami anaknya pada Kamis kemarin, pelaku sudah ditangkap di sekolah siang tadi. Seperti yang diketahui, ini pelaku pencabulan dilakukan oleh seorang guru bahasa Inggris terhadap siswinya. Dan ini memang korban selama ini tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dan ini korban sudah mengalami pelecehan sejak kelas 2 SMP, hingga saat ini korban sudah duduk di bangku kelas 3. Awalnya ini korban enggan menceritakan karena takut kejadian tersebut apabila diceritakan dia mendapat ancaman dari gurunya. Dan setelah ditanya oleh orang tua, akhirnya sang anak mau menceritakan kejadian tersebut. Dan informasi yang kami dapatkan ini pelaku sebelumnya juga sudah melakukan pencabulan terhadap 4 siswi lainnya. Namun, para korban enggan untuk melaporkan kejadian tersebut karena diancam jika mereka melapor, mereka mendapatkan nilai jelek di sekolah. Hingga saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kami memang belum bisa mendapatkan informasi selanjutnya dari pelaku maupun juga dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, yang kami ketahui juga ini memang pelaku sudah ditahan dan juga akan diperiksa karena kemungkinan masih ada korban lainnya yang merupakan para siswi yang ada di sekolah negeri kawasan Jakarta Selatan tersebut. Dan demikian yang bisa kami sampaikan, Aryo kembali ke Anda. Terima kasih Ryo Pambudi melaporkan dari Polres Metro Jakarta Selatan, tepatnya di wilayah Kebayoran Baru.